Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala anihi wa sahbihi wa mawana Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan kembali Pelajaran bahasa Arab kita Dari buku Ringkasan kitab Al-Muyassaru fi ilmin nahwi Dan sekarang kita akan bahas bab 5 Halaman 23 tentang Al-asma'ul mu'orobatu Al-asma'u artinya isim-isim Jadi al-asma'u ini bentuk jamak dari ismun Ismun satu isim Lalu al-asma'u itu isim-isim Al-mu'orobatu itu artinya yang mu'orob Jadi pembahasan kita kali ini tentang Isim-isim yang mu'orob Kita sudah bahas sebelumnya tentang istilah mu'orob Ya mu'orob itu artinya yang bisa berubah Sesuai dengan posisinya dalam kalimat Jadi nanti ada isim-isim yang kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat Itu nanti ya bentuk akhirnya Ya bisa harokatnya atau bentuk akhirnya itu nanti Bisa berubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat Dan ya isim-isim yang mu'orob ini Isim-isim yang bisa berubah akhirnya Sesuai posisinya dalam kalimat Ini jumlahnya itu tidak terhingga Ya jumlahnya tidak terhingga sangat banyak Ya tapi dari jumlah yang tidak terhingga ini Nanti bisa kita kelompokkan menjadi Sembilan Yang pertama itu namanya Al-mufradu Ya isim-mufrad Yang kedua Al-Musanna Ya isim Musanna Yang ketiga Jam'ul Muzakaris Salim Ya isim Jamak Muzakar Salim Yang keempat Jam'ul Mu'annasis Salim Jamak Mu'annas Salim Yang kelima Jam'ul Taksiri Ya isim Jamak Taksir Kemudian Al-Asma'ul Khom Satu Ya isim-isim yang lima Ya apa saja isim yang lima Nanti akan kita bahas Kemudian Al-Maqsuru Isim Maqsur Kemudian Al-Manqusu Isim Manqus Yang kesembilan Ghairul Munsorifi Isim Ghairul Munsorifi Nah nanti insya Allah akan kita bahas Ya satu persatu Sembilan Kelompok isim ini Dan ini pembahasan yang sangat penting Ya karena kan Kita sudah mengetahui ya Definisi ilmu nahu itu adalah ilmu yang Mempelajari Ya dua hal Ya diantaranya adalah bagaimana kita menentukan Akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Nah Akhir kata yang bisa berubah itu Kata yang mu'rob Kalau untuk isim Isim yang mu'rob Nah nanti kalau kita ingin Bisa Ya membaca isim yang mu'rob dengan tepat Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Ya Maka kita harus pelajari terlebih dahulu Apa saja yang termasuk isim mu'rob Baru nanti kita akan pelajari Bagaimana bentuk perubahannya Saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat Ya untuk sementara ini Ya cukup antum Ya hafalkan Sembilan Kelompok isim mu'rob ini Ya Namanya dulu aja Ya untuk membaca-baca dulu Secara berulang-ulang Misalnya Al-Mufradu Al-Musanna Jam'ul Muzakari Salim Dan seterusnya Sampai sembilan ini Baru setelah itu akan kita bahas satu persatu Ya Barangkali ini Yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu anna ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh